Intro Pemirsa Desa Rano Haraya, Kejumatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu kampung bahari nusantara dari 68 kampung bahari di Indonesia. Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono berharap Desa Rano Haraya menjadi salah satu desa percontohan di Sulawesi Tenggara. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono mengunjungi Desa Bahari Nusantara di Desa Rano Haraya, Kejumatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu Pagi. Desa Rano Haraya merupakan salah satu dari 68 kampung bahari nusantara di Indonesia yang terbentuk sejak awal tahun 2020. Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono Pemberdayaan wilayah pertahanan, jadi kami melaksanakan kegiatan program kampung bahari yang dikelola oleh seluruh jasaran lanah-lanah atau pangkalan angkat laut maupun rantama-lantama di seluruh Indonesia. Sementara itu menurut dan lanah kendari rilet kolaut Abdul Kadir Mulku Zahari, kampung bahari nusantara merupakan program berkelanjutan untuk mendukung visi pemerintah pusat membangun negara melalui pesisir. Di kembangkan di desa Rano Haraya, yaitu potensi tutan mangrove, potensi kelautan lainnya dan juga dapat dijadikan sebagai sarana perekonomian yang mampu menunjang tingkat pendapatan masyarakat yang ada di desa ini. Dalam kunjungannya di kampung bahari nusantara, Wakasal juga memberikan sejumlah bantuan kepada warga pesisir. Dari Konawe Selatan, Febrono Tameng, Ainews memberitakan.